Halo semuanya, balik lagi di channel aku kali ini aku mau unboxing dulu ya sebelum kita bikin video budgeting untuk minggu pertama ini aku beli binder, binder A6 namanya binder sequin ini tuh lucu banget nah nanti kalau yang kalian mau samaan nanti aku kasih linknya ya di description box jadi aku mau ada rencana untuk benerin binder untuk yang binder tabungan dan binder sinking fund mau aku bedain gitu jadi eh sinking fund saving challenge maksudnya jadi ini aku beli binder satu lagi harganya juga murah banget aku dapet harga di Rp36.000 untuk ukurannya A6 gitu karena kan tadinya kan aku pake binder yang besar-besar ya dan itu kayaknya gak efektif jadi aku beli si binder ini wah ini dia bentukannya namanya binder sequin atau manik-manik ini lucu banget di dalamnya itu ada manik-manik dan apa bentuknya tuh kayak kerang terus ini dapet penggaris juga gratis ini dia bentukannya di dalam gitu manik-maniknya ini ukuran A6 ya aku dapet harganya murah banget kan Rp36.000 jadi nanti aku kasih tau kalian linknya di deskripsi oke itu dia untuk review bindernya nah sekarang kita langsung aja untuk video budgeting di minggu pertama bulan Januari 2023 tapi Desember Januari ya oke ini dia untuk budget satu bulan udah aku masukin ke dalam dempet-dempet pintar tapi moaf banget aku gak sempet record karena riwoh banget jadi tadi sambil ambil uang aku sekalian belanja untuk grocery risk dan langsung aku pos-posin aja uangnya budgetnya masih sama sama di video aku yang buka-bukaan soal anggaran paling nanti berubahnya itu di metode aku menabung ya dan itu akan aku bikin di video terpisah jadi kita langsung aja untuk cash stuffing di minggu pertama ini aku mau masukin uang sebesar Rp150.000 karena apa namanya aku gak terlalu butuh banyak untuk di minggu pertama ini untuk kebutuhan belanjanya udah aku beli ya tapi sebelumnya aku mau review dulu untuk dempet mingguan di minggu kemarin, minggu kelima, di bulan Desember apakah ada sisa? ini udah gak ada sisa semua ya udah kosong melompong kecuali laundry belum aku tebus tinggal aku tebus kebutuhan anak habis kebutuhan istri habis hiburan habis dan seperti biasa ada sisa koin ini aku singkirkan dulu kita masukin aja nanti terakhir ke celengan seperti biasa ini lalu ada sisa anggaran tapi ini bukan sisa anggaran yang aku kumpulkan dari minggu pertama ya tapi ini adalah sisa anggaran dari anggaran ekstra seperti yang kalian tau aku tuh punya dana terduga dana ekstra dan dana darurat nah ini dana ekstra kemarin sempet ada terpakai ini kembaliannya jadi nanti mau aku masukin sisanya ke tabungan 100 amplop dan ini sisanya ada sekitar 35 nah untuk yang 2000an ini adalah sisa dari si uang groseris jadi mau aku masukin ke tantangan menabung aja yang tantangan 2000 nanti di akhir video eh sorry nanti aku bakal bikin ke video terpisah gitu oke ini dia untuk dompet minggu kelimanya udah habis jadi kita akan refill nah ini dia bentuk budget besar sel secara satu bulan eh di minggu pertama tapi ini tulisannya dalam budget besar ya gitu jadi yang masih yang mingguan aku atur itu uang mingguan uang groseris susu popok kebutuhan anak kebutuhan istri sisanya dari itu akan aku bikin secara bulanan oke aku mau hitung dulu tadi groseris kan sisa 6 ribu ya budget sebulannya itu aku groseris 150 ribu itu cukup karena keperluannya hanya sebatas kayak tisu sabun sampo terus deodoran gitu-gitu aja karena kan aku masih tinggal bareng dengan orang tuaku jadi untuk kebutuhan groseris yang lainnya itu udah aku kasih duluan uangnya dan ini hanya untuk kebutuhan kami bertiga 150 ribu budgetnya sisa 6 ribu berarti realisasinya 144 ribu oke itu kita singkirkan dulu langsung aja aku mau masukin uang mingguan 100 ribu di minggu pertama bulan januari ini mohon maaf ya dubbingnya ada suara-suara anakku lagi mainan soalnya bunyi-bunyi mainan gitu jadi agak berisik ini untuk groseris tadi kan udah aku jelasin ya jadi gak aku anggarin lagi untuk popok juga minggu kedua aja masih ada untuk susu juga sepertinya di minggu kedua akan aku anggarkannya ini dia laundry laundry juga gak aku anggarin lagi karena masih harus aku tebus kebutuhan anak karena dia lagi libur sekolah jadi uang jajannya akan aku ambil aja dari uang mingguan jadi gak aku anggarkan nah ini seperti biasa kebutuhan istri itu untuk diriku sendiri itu 50 ribu di minggu ini gitu jadi nanti ini berkala ya gitu jadi nanti berkala gitu untuk hiburan juga sama budgetnya karena dia budget besar satu bulannya 250 ribu jadi gak aku anggarin lagi per minggu nah ini dia ada dana tak terduga atau miscellaneous fund nanti akan aku masukkan sebesar 50 ribu ini aku umpetin jadi bener-bener aku umpetin si kantong dana tak terduga ini karena dia akan membackup untuk pertama kali kalau misalkan ada pengeluaran yang tak terduga di luar anggaran anggaran yang sudah aku pos-posin ya sebelumnya gitu jadi ini dia untuk cash staffing aku di minggu pertama budgeting bulan Januari ini ini aku pinggirin dulu untuk dompet mingguannya nah ini untuk yang sisanya tadi ya sisa dari dana ekstra dan si groseris nah ini untuk yang dana ekstra itu karena kan dia bagian terakhir dari dana tak terduga aku ya karena aku ada tiga lapis gitu loh dana tak terduganya jadi yang sisanya dari dana ekstra itu aku masukin ke tabungan amplop ya aku mau isi untuk tabungan seratus amplopnya di anggaran eh dari anggaran sisa kembalian anggaran ekstra ini 20 nomor 21 tapi karena gak ada seribuan jadi aku masukin nomor 22 aja jadi kan karena kan si dana ekstra ini kan memang aku buat untuk jaga-jaga terakhir gitu jadi ya kan kalau ada sisa dia harus masuk ke tabungan seratus amplop ini karena fungsinya sama sebagai dana darurat jadi bisa mungkin kalau dana ekstra ini gak kepake alhamdulillah tapi kalau misalkan kepake terus ada kembaliannya itu aku balikin lagi gitu jadi masuknya ke tabungan seratus amplop ini oke ini kita rapikan dulu dan aku mau warnain dulu untuk trackernya kalau kalian gimana nih cara mensiasati menabung dana daruratnya karena aku salah satu goalsku yaitu mengumpulkan si seratus amplop ini dan mengumpulkan dana darurat ya insyaallah di tahun 2023 ini jadi jadi semoga bisa terkumpul untuk kalian-kalian yang lagi mengumpulkan dana darurat juga semangat ayo kita kumpulin bareng-bareng ini aku masukin dulu trackernya lalu aku tutup lagi si kontenernya nanti nanti aku akan jelasin di video terpisah tentang cara aku menabung lalu aku juga akan ngerapikan binder-binder nah ini dia juga sisa uang ini akan aku masukin di saving challenge tapi di video yang terpisah karena biar durasinya nggak kepanjangan jadi ini dia nih si binder ini nanti akan aku pergunakan untuk saving challenge eh sorry ini uangnya terbang kena angin jadi si binder tadi tuh yang aku baru beli akan aku masukkan sebagai binder saving challenge gitu untuk yang apa namanya kan selama ini aku cuma pake satu binder satu dompet gitu ya tapi ini nanti aku mau pisah antara yang tantangan dan sinking fund gitu jadi aku beda-bedain oh iya ini aku lupa untuk yang uang koin ini mau aku masukin seperti biasa untuk yang pecahan seratus dua ratus itu akan aku masukin ke kaleng dan untuk yang seribu dan lima ratus ini aku masukin ke celengan untuk yang kaleng itu sebenarnya bukan untuk tabungan aku ya jadi lebih kalau misalkan nanti udah penuh biasanya aku masukin ke kotak amal atau amanah gitu oke ini aja jangan lupa like, komen, dan subscribe sehat-sehat selalu sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye